Berarti jangan-jangan nih Mak-Mak, ini kalau salah satu cara ya Salah satu cara supaya bisa melesat Menurut dari kisahnya Mbak Nia nih Adalah Tadi ada satu hal yang menarik menurut saya ya Mbak Nia ter-trigger Perubahan karena melihat temannya yang melesat jauh lebih besar Dalam waktu 2 tahun Dalam waktu 2 tahun kok jauh lebih melesat daripada saya yang udah mulai udah lama gitu ya Yang menarik gini buat saya Mbak Artinya kita membutuhkan komunitas, membutuhkan orang lain, membutuhkan teman bergaul yang punya level di atas kita ya Supaya kita bisa terpacu gitu ya Berarti jangan-jangan nih Mak-Mak, ini kalau salah satu cara ya Salah satu cara supaya bisa melesat Menurut dari kisah Mbak Nia nih Adalah bergaul dengan orang-orang yang jauh di atasnya Supaya ada cara-cara baru dalam berbisnis gitu ya Iya bener Bener, itu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi Mempengaruhi ya Jadi terpacu Oke, dengan siapa kita bergaul ya Saya jadi ingat nih Mbak Waktu itu saya pernah ikut seminarnya Tunggu Semua Ringin Tahun 2007 Tahun 2007 saya ikut seminarnya TDW Dan itu seminar yang pertama kali saya ikuti Dan bayar Rp600.000 itu bagi saya cukup mahal Pengajian aja gratis Masa saya seru ikut seminar Banyak Rp600.000 Itu bagi saya cukup mahal sekali Tahun 2007 loh Dan harus ke Jakarta Belum hotelnya Belum tiket-tiket Dan lain-lain ya Waktu itu Karena nggak ada seminar online Jaman dulu Jaman dulu Kemudian Pak Atung mengatakan gini Coba kamu sebutin Lima temen yang paling sering kamu temui setiap hari Lima orang Lima orang yang paling sering kamu temui setiap hari Catat namanya Tulis namanya Kemudian Sebelah kanannya Kamu isi dengan Jumlah penghasilan Mereka berapa Nama itu Misalnya si A Penghasilannya berapa tulis Kamu kalau kamu nggak tahu Pastinya kira-kira lah Kalau temenmu itu pengusaha Ya tulis omsetnya dia berapa Kira-kira Tulis Tambahkan Kemudian bagi dengan lima Rata-ratanya Ketemu X rupiah Kira-kira penghasilanmu segitu Rata-rata dari lima orang Yang sering kita temui setiap hari Dan ternyata agak itu bener gitu Dengan penghasilan saya Berarti kalau kamu Kata Pak Tung Kalau kamu mau penghasilannya nambah Ganti salah satu temenmu yang ada disitu Agak kecem ya Ganti temen Tapi itu menarik sekali loh Itu bener Waktu itu saya langsung Oh iya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!